Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini ya Kali ini kita masak lagi teman-teman ya Nah untuk video kali ini Kita nyam Kita mau masak ini Teman-teman tuh ada terong Ada tempe Terongnya mantep ya megangnya enak gitu Gede banget terongnya teman-teman ya Ini ada kacang panjang Ada cabai hijau ya Ini bahan-bahan ini akan kita sulap menjadi Menu harian yang Enak ya untuk lalu kemakan kita Teman-teman Dan ini bumbunya sangat simpel sekali Ada cabai merah Bukan cabai merah Bawang merah, bawang jahat ya Bawang putih, ada lengkuas, salam serai gitu Udah gitu aja teman-teman bumbunya Kita iris-iris aja ya bumbunya Tambahannya saya gunakan santan dari kelapa Setengah butir ya Kita peras, kita keluarkan santannya Oke Kita lanjut eksekusi barang-barangnya Bahan masakannya ya maksudnya seperti itu Lagi goreng lagi jadi berisik gitu ya Di lapurnya teman-teman Sekarang kita potong-potong Kacang panjangnya ya Pakai tangan juga bisa Begini aja tuh teman-teman Panjang pendek sesuai selera aja ya Oke lanjut kita potong tempenya ya Saya gunakan separuh saja Karena sayang kalau gak habis ya teman-teman Akhirnya seperti ini Saya potongnya tempenya ya Sesuai selera aja Cara potong tempenya Kita angkat goreng lalai dulu teman-teman ya Ini udah mateng Selanjutnya kita iris permumbuannya ya Bawang merah, bawang putih Lengkuas kita iris saja yang simple ya Atau jika teman-teman mau yang diulok silahkan ya Bawang merah, bawang putih 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 kita tumis bawangnya sampai wangi dan matang agak kecoklatan gitu ya teman-teman kayaknya kita potong terongnya ya teman-teman saya potong kecil-kecil kayaknya udah tua terongnya ya udah sepuh panasan gede banget kalau gak buru-buru dimasak keburu alat ya teman-teman kita bagi tempat aja nih terongnya oke ini udah kuning ya kita masukkan terongnya kacang panjang dan juga tempenya kita masukkan jadinya banyak banget ya teman-teman kita tambahkan air ya tambahkan air sedikit aja karena kita akan gunakan santan nantinya setelah ini masuk sayurannya kita tambahkan daun salam dan serai yang udah kita geprek tadi kita masukkan tunggu sampai sayurannya empuk dan matang oke ini santannya saya mau tambahkan air ya teman-teman kita mau operasi kelapa ini ya kita tambahkan air kita tambahkan air kurang lebih 500 ml terlebih dahulu kita pers-pers gini ya supaya keluar santannya teman-teman oke siapkan wadah kita mau saring santannya ya kalau menggunakan santan dari kelapa asli itu rasanya beda ya lebih gurih lebih kental gitu ya untuk santannya teman-teman oke kita cek sayurannya sepertinya udah empuk ya teman-teman kita tambahkan santannya kita tambahkan kaldu bubuk garam dan gula juga penyedap rasa ya kalau suka teman-teman dan ini mohon maaf tidak kerekot karena ada gangguan di saat waktu masak itu ya teman-teman jadi mohon maaf tidak kerekot penambahan bumbu taburnya sayur lodanya udah jadi ya teman-teman ini sayur lodih ala-ala kampung ini lalai gorengnya dan ini pelengkapnya sambal sambal merah cabai bawang tomat ya teman-teman ini menu harian mudah dan murah ya teman-teman semoga menginspirasi ya untuk menu hari ini terima kasih banyak sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati